Tegangan ini nama Mbok Iyem menjadi perbincangan publik lantaran turun dari puncak Gunung Lawu dengan ditandu. Hal itu terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Lantas siapa sosok Mbok Iyem? Dikutip dari Tribun Jateng.com pada Jum'at 29 April 2022, Mbok Iyem sendiri merupakan penjual yang membuka warung di puncak Gunung Lawu dengan ketinggian 3.150 mdpl sejak tahun 1980. Nama aslinya Mbok Iyem warga desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Tibur. Di warungnya ia menjual pecel yang sangat terkenal, mie instan dan juga minuman instan. Biasanya para pembeli warung Mbok Iyem dari kalangan pendaki Gunung Lawu. Diketahui Mbok Iyem dulu berjualan bersama suaminya, namun setelah suaminya meninggal dunia, Mbok Iyem menetap sendiri di warung tersebut. Mbok Iyem hanya turun jika lebaran atau ada acara keluarga. Dulu ketika masih muda, Mbok Iyem berjalan sendiri, naik dan turun dari puncak. Namun, kini karena usianya sudah lanjut yakni 63 tahun, maka ia harus ditandu baik menaiki maupun menuruni lereng Gunung Lawu. Sebagai pada informasi terkini, viral rekaman video yang memperlihatkan seorang wanita bernama Mbok Iyem ditandu menuruni lereng Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Mbok Iyem tampak ditandu oleh sejumlah pemuda untuk pulang merayakan lebaran. Diketahui waktu tempuh perjalanannya selama 2 jam. Mbok Iyem tampak ditandu yang lebih baiknya siap. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton